Proses pembelajaran tatap muka di Sekolah Tafis Islamic Center Kabupaten Siak pertama kalinya kembali diaktifkan setelah lama diliburkan karena pandemi COVID-19. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman melakukan peninjauan ke sekolah tingkat sekolah dasar SMP dan SMA Tafis Islamic Center. Dalam peninjauannya, Sekda Siak melihat secara langsung proses belajar tatap muka yang sedang berlangsung di kelas dan memastikan ketersediaan protokol kesehatan ada di sekolah seperti alat cek suhu tubuh, alat mencuci tangan dan juga penggunaan masker. Terima kasih ya. Saya pada pagi hari ini sengaja datang ke Dayasan Islamic Center untuk melihat proses tatap muka pada hari pertama di Islamic Center ini. Karena sebelumnya kita di sekolah-sekolah negeri kan sudah pada minggu yang lalu. Pada Islamic Center kita mulai hari ini PTM-nya. proses tatap muka. Namun di sini kita memaklumi bahwa khusus untuk anak-anak kita yang di Islamic Center ini kan ada yang di asrama. Berbeda dengan kondisi yang ada di sekolah-sekolah negeri sebelumnya. Nah inilah yang kita pantau, kita lihat apakah proses yang kita inginkan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan mengandalkan tetap memperdomani pada protokol kesehatan. Alhamdulillah apa yang saya lihat mulai daripada SD tadi. SD, kalau SD ini kan belum ada yang tinggal di asrama. Lalu di SMP sudah ada yang tinggal di asrama. Terus ini di SMA. Dan sekarang ini kita melihat juga bagaimana kondisi asrama, ini asrama putri, ini asrama putra di sana. Yang akan menampung anak-anak kita untuk mengikuti proses tatap muka ini. Ada pun jumlah siswa tingkat SD Tafis Islamic Center Kabupaten Siak sebanyak 616 siswa. Namun yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka sebanyak 66 siswa. Untuk jumlah siswa SMP Tafis Islamic Center sebanyak 345 siswa dan yang tidak mengikuti proses pembelajaran tatap muka 20% saja. Sementara pembelajaran tatap muka dimulai dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 12 siang. Tim Liputan, Siak Televisi dan RPK Siak mengabarkan.